Perubahan kepemimpinan terjadi di tubuh Organisasi Masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu dalam kurung Grip Jaya di Kepulauan Riau. Setelah sebelumnya dipimpin oleh Rudy Wijaya, kini tongkat estafet kepemimpinan diserahkan kepada Junaidi. Mandat langsung diberikan oleh Ketua Umum Grip Jaya, Rosario de Marsel, yang lebih dikenal dengan nama Hercules dalam acara resmi yang dihadiri oleh sejumlah pengurus dan anggota Grip Jaya di Kepulauan Riau. 19 Oktober 2024 mengumumkan surat keputusan Pemperhatian Kepemurusan DPD Kepulauan Riau, yang berhubungan sebelumnya telah diberikan kepada Saudara Rudy Wijaya. Dengan ini Saudara Rudy Wijaya dinyatakan atau dicabut atau diberhentikan dengan hormat mengangkat Saudara Junaidi sebagai Ketua DPD Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau yang baru. Ketua Kepulauan Riau Junaidi secara resmi telah menerima surat keputusan mandat pembentukan organisasi masyarakat Kepulauan Riau untuk wilayah Kepulauan Riau. Dengan diterimanya mandat ini, Kepulauan Riau siap menjalankan berbagai program dan kontribusi positif untuk masyarakat setempat. Sementara itu Junaidi dalam sambutannya mengungkapkan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia juga menegaskan komitmennya untuk meneruskan perjuangan Grip Jaya serta memperkuat organisasi di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Saya siap menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Bersama-sama kita akan memperkuat organisasi dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, kata Junaidi. Junaidi menegaskan komitmen Grip Jaya Kepulauan Riau untuk berperan aktif dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kepri. Kami siap bersinergi dengan berbagai pihak guna mewujudkan kepentingan masyarakat di berbagai sektor, baik sosial, ekonomi, maupun budaya. Grip Jaya hadir untuk menjadi wadah perjuangan rakyat dan turut serta dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kepulauan Riau, ujarnya. Penerimaan SK Mandat ini merupakan langkah awal dari pembentukan struktur organisasi dan persiapan program-program yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Grip Jaya Kepulauan Riau juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan mendukung gerakan ini demi kemajuan bersama. Dengan kepemimpinan baru ini, Grip Jaya diharapkan dapat semakin solid dan memberikan kontribusi positif dalam pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Riau.